assalamualaikum bos kali ini saya akan ngasih tahu cara men-scan beberapa dokumen lebih dari satu ini yang saya siapkan ini ada tiga bisa juga empat sampai sepuluh sampai berapa juga dokumen lebih dari satu kita jadikan dalam satu file kita scan dan kita jadikan dalam satu file dan saya menggunakan printer Canon MG2570S ini printer ini sangat murah yang sudah bisa kita men-scan bisa memfotokopi lewat printer ini ini harganya sekitar 600-700 ribu nah untuk kita men-scan dokumen ini saya punya tiga dokumen ataupun lebih caranya seperti ini ini taruh KTP di sini di atas ini ada tanda panah menunjukkan ini di atas ya untuk kepalanya dan dia terlalu pepet seperti ini dan kita tutup untuk seperti ini dan kita ke laptop ataupun komputer komputer kita dengan printer yang sudah menyala ini kelihatan nggak ini dan selanjutnya kita masuk ke data C nah ini local disk C ini local disk C masuk ke local disk C masuk ke program file x86 program file x86 setelah itu klik Canon setelah klik Canon kita pilih IJ Scan Utility Utility apa namanya nggak ngerti ya pokoknya itulah tulisannya IJ Scan Utility dan muncul seperti ini kita pilih IJ Scan Utility dan muncul seperti ini kita pilih dokumen kita klik dokumen kita tunggu sebentar kita tunggu sebentar dia sedang memindai sampai selesai nah selesai dia nah kalau sudah ini kan ada tulisan di sini nih oh pindai dan keluar kita biarkan dulu kita ke printernya 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 kita keluarkan ktp yang tadi kita ke dokumen yang lainnya kita masukkan dokumen lain dokumen lain dokumen lain yang lain kita tutup ini menggunakan kertas F4 dan kita klik pindai untuk melanjutkan itu ada keterangan ya untuk melanjutkan pemindai tempatan dokumen berikutnya dan klik pindai pindai tunggu sejenak dia sedang men-scan tunggu hingga dia selesai oke selesai kita ganti dokumen yang lainnya kita keluarkan yang ini kita ganti dengan dokumen yang satu ini dokumen ini sudah dipres jadi dia ini dia susah oke kita pindai kembali kita klik pindai sedang proses oke selesai nah jika seluruh semua dokumen sudah kita scan maka kita klik keluar klik keluar seperti ini dan kita ini tutup X untuk melihat hasilnya kita masuk ke dokumen kita masuk ke dokumen ini kita buka kita melihat hasilnya ada tiga dokumen tadi nah ini satu KTP di bawahnya kita turunkan kartu informasi akur dan ini foto foto saya foto banyak nah jadi ada tiga dokumen bisa lebih kita jadikan satu file dalam bentuk PDF oke sekian dari saya mudah-mudahan bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih